Halo sobat semuanya Jumpa lagi bersama saya Tony Chris Tanto Masih dari Bumi Mojo Pipe Channel Mojo Kerto Di episode kita kali ini Saya ingin mengajak kalian Hari ini Saya menambahkan 2 buah paketan Dan keduanya Ini sesuatu yang sangat istimewa Yang satu itu dibungkus Kain putih Seperti itu Dan yang satunya lagi Keris dengan warangka yang patah Nah kira-kira keris apakah ini Dan juga untuk yang di Bungkusan putih ini Kira-kira apa isinya Nah untuk itu langsung saja Kita akan review bersama Nah sobat semuanya Sebelum kita buka bersama Kita lihat bersama Saya disini berterima kasih sekali lagi Kepada kalian semuanya Baik yang ada di dalam negeri Ataupun yang ada di luar negeri Baik yang ini Aktif komen Ataupun juga Yang selama ini juga rajin bertanya Saya kalau ditanya itu juga Senang sekali Karena apa? Karena berarti ada gerget Tapi juga saya juga Memohon maaf kepada kalian semuanya Semuanya sobat semuanya Apabila Waktu bertanya Terus enggak Langsung saya jawab Saya mohon maaf sekali Karena mungkin Pas waktu itu adalah Saya ada kesibukan Atau pas Bikin video Atau Ada hal-hal yang lain Yang akan di Apa? Yang saya kerjakan Seperti itu Jari Kalian Saya memohon Maaf Apa? Ini Mohon maklum lah Seperti itu Oke sobat semuanya Disini Saya mendapatkan Dua buah paketan ini tadi Dan keduanya ini Saya melihatnya kok Ada apa ya Keistimewaannya tersendiri Yang satu berbentuk keris Dan yang satunya lagi itu Berbentuk Bungkusan putih Dan bungkusan putih ini sobat semuanya Kayaknya Kayak apa ya Dari minyaknya Itu mistik Mistik banget gitu Saya wah Ini Bau minyak yang khas banget Oke sobat semuanya Langsung saja nih Kita akan melihat nih Untuk yang di pusaka pertama Saya ingin mengajakkan semuanya Untuk melihat Yang kerisnya dulu Nah Ini sobat semuanya Ini adalah Keris yang saya dapatkan hari ini tadi Kalau kalian melihat disini Ini adalah ciri khas Dari keris-keris lokasian Dan tadi saya mengatakan Bahwasannya Untuk di warangkanya Adalah warangka patah Karena disini sobat semuanya Ini ada bekas patahan Nah ini Bekasnya di lem ini Nah ini Warangkanya sangat-sangat sederhana banget Dan untuk di pendoknya Sendiri Ini kayaknya pendok-pendok Jawa Timuran ya Kayak pendok di Keris-keris Madura itu loh Banyak sekali yang memakai pendok-pendok Seperti ini Ini masih apa adanya Ini sobat semuanya Dan tadi Waktu saya melihatnya Melihat pusakanya Ini juga Tertutup karat Kemarin Waktu ditawarkan kepada saya itu Dalam keadaan dicuci Jadi Oh ya kemarin itu Juga ada yang bertanya kepada saya Mas Ini sudah saya cuci Dan ini sobat semuanya Yang bertanya itu Bukan laki-laki Tapi seorang wanita Jadi Beliau Menyukai Atau Apa ya Boleh dikatakan hobinya itu Dengan pusaka Saya waktu itu melihatnya Oh Luar biasa sekali Beliau mencuci sendiri Bertanya Mas Setelah saya cuci dengan jeruk nipis Kok masih berkarat Katanya seperti itu Jadi Terus saya jawab kepada Beliunya Ini mbak Kalau mencucinya Usahakan jeruk nipisnya Dicampur dengan Ini loh Sabun colek Nah itu disikat-sikat Berulang-ulang gitu Lalu terus Semacam Kayak ditiriskan Habis itu Berapa menit lagi Disikat-sikat lagi Seperti itu Sampai untuk Ini karatnya hilang Nah setelah Dirasa sudah Bersih Lalu untuk yang Selanjutnya adalah Di Ini sobat semuanya Dibilas dengan Air mengalir Nah itu Membilasnya pun juga Usahakan Dalam kondisi Sudah sangat-sangat bersih Seperti itu Karena apa Karena kemarin itu Saya juga pernah Praktek Dipraktek untuk Bukan mewarangi Tapi Cuma sekedar motif Jadi yang saya lakukan Waktu itu adalah Yang Yang kayak gitu tadi Yang saya omongkan Seperti itu Dan hasilnya adalah Sekalau kalian melihat Pernah saya membuat video Tentang Ini Tombak masir Malelo Nah Hasilnya pun juga Yang seperti itu Jadi Terlihat Sangat-sangat Indah banget Seperti itu Oke Kita balik lagi Sobat semuanya Nah ini adalah Pusakanya Coba kita akan Melihat isi pusakanya Ini apa sih Nah ini Sama semuanya Coba kalian amati Kalau kalian melihat Di sini Untuk Tawakan dari Kerisnya Dia itu Agak-agak apa ya Enggak terlalu panjang Terus juga Untuk Dibilahnya itu Agak-agak Sedikit lebar Nah seperti ini Dan di bagian ini Di bagian gonjonya Bagian Ini Belakangnya Itu agak sedikit Naik Sebeliaunya itu Bertanya kepada temannya Apakah ini masuk Di Ngadi Boyo Karena saya pun juga Bertanya kepada teman saya Yang ada di Nganyu Apakah ini masuk Ngadi Boyo mas Kayaknya memang iya Masuk di Ngadi Boyo Dan saya pun Tadi juga Menghubungi Pak Rahmat Saya tunjukkan fotonya Mak Apakah ini masuk Ngadi Boyo Secara ini Secara kasat mata ya Terlihat memang Kayak Ngadi Boyo mas Tapi coba Dilihat Pesinya Seperti itu Kenapa Pak dengan Pesinya Kalau Kalau Di ciri-ciri dari Ngadi Boyo Katanya Ada semacam kayak Ada tanda sesuatu Gitu Di ujung Pesinya Entah itu seperti Kayak di kue Dengan kuku Kayak di kuku Apa ya Tanda seperti kayak Min gitu Ataupun juga Kayak plus Atau tapak jala Seperti itu Itu yang saya Waktu tadi Browsing Seperti itu Tapi kata Pak Rahmat Coba dilihat Untuk di Pesinya Jadi katanya Kalau ada Tandanya Berarti itu memang Masuk di Ngadi Boyo Nah ini Ngadi Boyo itu adalah Ini sobat semuanya Kalau di Suratman Suratman Ketip Suratman Letrek Itu kan Ciri khas dari Keris Pekalongan Nah Kalau Ngadi Boyo ini Ini ciri khasnya Keris dari Daerah Nganju Nah itu Asik sekali ini Sebenarnya ini Bagus banget ini Untuk di Kerisnya Nanti Untuk di akhir Di akhir Bagian akhir Nanti akan saya Tunjukkan kepada Semuanya Untuk di Pesinya Apakah memang ada Ini Ada tandanya Ataukah tidak Nanti di akhir video Nah selanjutnya Sobat semuanya Yang kedua adalah Nah ini yang tadi Saya sebutkan Berbungkus Kain Mori Nah ini Saya sendiri juga Tidak tahu Apa maksud Ataupun juga Tujuannya Di Apa Bungkus seperti ini Tadi waktu saya buka Loh Kok ini kain Mori Dan untuk Minyaknya sendiri Sobat semuanya Wah minyaknya ini Minyak khas Coba kita akan Melihat ini Kira-kira pusaka Apa sih Yang ada Di bungkusan Kain Mori Nah ini Sobat Nah Ini adalah Pusakanya Kalau kalian melihat Ini Dan kemarin Melihat dari Video-video saya Kalian pasti akan Menebak Bahwasannya ini Ini adalah PSI kurung Karena memang Sejatinya Ini adalah PSI kurung Sobat semuanya Kemarin itu Saya mendapatkan Dua Itu langsung Laku Dibeli satu orang Lalu saya mendapatkan Lagi satu lagi Langsung laku Lagi juga Diberi orang Daerah mana Jawa Barat Kalau tidak salah Lalu tinggal Satu lagi Itu dibeli Orang lagi Orang Jakarta Kalau tidak salah Nah ini Saya mendapatkan Lagi Sobat semuanya Nah Sama Pemiliknya dahulu Ini katanya Bekas dari PSI kurungnya Keris Tilamsari Kalau tidak salah Nah ini Dan untuk Yang tertinggal Ini sobat semuanya Ini sekitar Kalau tidak Tiga ya Empat Kalau tidak salah Kemarin bilangnya Beliau berapa Empat Apa lima Nah ini Bentuk dari Handlenya Sendiri Sangat Primitif Unik Antik Seperti itu Karena saya Belum pernah Menjumpai Dari Handle Yang seperti ini Kira-kira Ini apa Bentuknya Oke Sobat semuanya Akan saya balik Untuk kameranya Biar kalian Juga tahu Lebih detail Tentang Kerisnya Tadi Seperti apa Dan juga Untuk Di PSI kurungnya Seperti apa Di dalamnya Nah sobat semuanya Coba kita akan Melihatnya Bersama ini Ini kita lihat dulu Yang kerisnya Nah Ini adalah Warangkanya Ya Seperti inilah Perwujudan Dari warangkanya Sobat semuanya Ini adalah Ciri khas Dari pusaka-pusaka Lokasian Seperti ini Coba kita akan Membuka Kerisnya Seperti apa Ini Nah sobat semuanya Kalau kalian melihat Di sini Ini untuk Kembang kacangnya Ini sangat-sangat Kokoh banget Gitu ya Apa ya Mbirowo Gitu Kembang kacangnya Kayak gini Besarnya Seperti ini Dan ini sangat-sangat Kuat Masih kuat Ini sobat semuanya Dan Menurut Pak Rahmat Tadi saya bertanya Juga Kapan hari itu Juga saya pernah Bertanya kepada beliau Salah satu Salah satu dari ciri Keris-keris Ngadi Boyo Itu adalah Ini loh Bagian Gonjonya ini Yang bagian Sisi Belakang ini Agak Naik ke atas Seperti itu Itu katanya Adalah salah satu Ciri dari Keris Ngadi Boyo Lalu juga Di bagian ini Sobat semuanya Gonjonya Yang bagian Belakang ini Ada yang bilang Itu seperti Kayak Buntut Burang Tapi kalau Kita lihat disini Sobat semuanya Ini kayaknya Bukan Buntut Burang Tapi kayak Nguceng Mati Kalau yang ini Nah kira-kira Ini masuk Di Ngadi Boyo Atau tidak Silahkan Jika kalian Ada yang Lebih tahu Tentang Ciri-ciri Dari Keris-keris Ngadi Boyo Silahkan tulis Di kolom komentar Biar apa Biar kita bisa Buat Bahan referensi Untuk belajar Bersama Nah untuk Kerisnya sendiri Sobat semuanya Kalau kalian melihat disini Ini Panjangnya Enggak Enggak begitu Panjang Jadi Apa ya Kayak Setengah Enggak pendek Tapi juga Enggak panjang Coba kita akan Melihat untuk Di PC-nya Sobat Nah tadi Waktu saya Melihat Nah ini pun Juga salah satu Ciri dari Keris-keris Ngadi Boyo Adalah Dia PC-nya Ini Silinder Agak besar Untuk di Bagian PC-nya Nah seperti ini Dan di Bagian ujung Katanya ada Sebuah Ciri Entah itu Tanda Kayak Plus Atau Tanda Ini Main Ataupun Seperti Seperti Diku Dengan Kuku Nah Ternyata Sobat semuanya Di bagian Pucuk PC-nya Ini Ternyata Ada Tandanya Nah ini Nah ini Sobat semuanya Nah ini Kemarin Saya juga Mendapatkan Salah satu Dari Pusaka Juga Untuk Kerisnya Itu Kecil Tapi Di bagian Ini Bagian PC-nya Itu Sangat Sangat Besar Besar Gitu Kayak Gak Sebanding Dengan Pusak Dan di Bagian Ujung Dari PC-nya Pun Juga Ada Semacam Tanda Kayak Di Kuku Dengan Kuku Seperti Itu Nah Ini Sobat semuanya Sekali lagi Bagi kalian Semuanya Yang Mengetahui Lebih Tentang Ciri-ciri Tangguh Ngadi Boyo Silahkan Kalian Tulis Di kolom Komentar Apakah Benar Yang saya Review Ini Masuk Di Tangguh Ngadi Boyo Ataukah Bukan Nah Karena Menurut Teman Saya Yang ada Di Ngajuk Tadi Saya Tanyakan Kepada Beliau Katanya Ya Itu Ciri-ciri Dari Atau Mirip Dengan Keris-keris Ngadi Boyo Memang Mas Katanya Gitu Dan Juga Untuk Pak Rahmat Kayaknya Juga Tadi Bilangnya Seperti Itu Kalau Dilihat Sekilas Memang Itu Kayak Keris Dengan Ciri Keris-keris Ngadi Boyo Seperti Itu Seperti Ini Untuk Di Pusaka Kedua Atau Pesikurung Nah Ini Pesikurung Nanti Biar Kalian Juga Kok Ini Pesikurung Kok Laris Banget Di Mas Tony Nanti Biar Bisa Dibuat Ini Pengetahuan Bersama Nanti Saya Bacakan Sekali Lagi Di Buku Pamor Nanti Tentang Daya Tua Dari Pesikurung Nah Coba Sebelum Kita Melihat Bersama Yang Ini Pesikurung Coba Kalian Amati Ini Untuk Di Bagian Handlenya Ini Nah Kira Kira Ini Handle Motif Apa Ya Sobat Semuanya Apakah Kalian Mengetahui Kira Kira Ini Apa Dan Ini Harum Ini Wangi Tapi Kalau Saya Ini Saya Boleh Menyimpulkan Harum Ini Karena Minyak Sobat Semuanya Tadi Waktu Saya Cium Itu Kayaknya Memang Harum Minyak Nah Seperti Ini Dan Itu Adalah Pesinya Yang Tertinggal Nah Itu Sobat Semuanya Menurut Dari Pemilik Keterangan Dari Pemilik Pesinya Itu Adalah Bekas Pesinya Keris Tilam Sari Nah Itu Oke Kita Akan Melihat Bersama Tentang Daya Tuah Dari Pesih Kurung Coba Untuk Sebagai Bahan Belajar Bersama Ini Adalah Dengan Artikel Berjudul Misteri Pesih Kurung Nah Langsung Saja Akan Saya Bacakan Untuk Kegunaan Atau Daya Peksi Kurung Satu Kekebalan Atau Kedikdayaan Pada Pemilik Atau Pembawanya Dua Jika Dikunakan Untuk Menagih Utang Akan Membawa Hasil Nah Sopak Yang Kemarin Memahari Di Saya Coba Kalau Sopak Semuanya Menagih Utang Coba Dibawa Kira-kira Berhasil Atau Tidak Yang Yang ketiga Adalah Menambah Kewibawaan Pemilik Atau Pembawa Yang Keempat Jika Berhadapan Dengan Musuh Dapat Menjatuhkan Lawan Yang Kelima Adalah Jika Dibawa Oleh Orang Yang Terlibat Ber Bekara Hukum Bisa Selamat Atau Lolos Yang Keenam Jika Dipakai Berdagang Dapat Membantu Semacam Kayak Pelarisan Dan Tujuh Untuk Kepuasan Berjumbu Dengan Istri Dalam Rumah Tangganya Nah Ini Semacam Kayak Ini loh Obat Kuat Fungsinya Seperti itu Luar biasa Sekali Ini adalah Kegunaan Atau Daya Tua Dari Peksikurung Menurut Dari Ini penulisnya Adalah Insinyur Munawar Yang Ditulis Di Artikel Pamor Nah Ini Semacam Nah Demikian Tadi Kita Sedang Merebi Bersama Tentang Kedua Pusaka Yang Baru Saja Dapatkan Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Khususnya Bagi Kalian Para Pecinta Tosan Aji Pemula Dalam Menambah Wawasan Dan Menambah Referensi Dalam Belajar Tosan Aji Apabila Ada Kesalahan Dan Juga Kekurangan Dalam Saya Menyampaikan Review Tadi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari Saya